Intro Selamat datang di channel pendidikan Wadah Belajar Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks eksposisi Baik, ada yang tahu jenis-jenis teks eksposisi? Tepat sekali, teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu tokoh masalah yang dapat memperluas wawasan pembaca Untuk mempertegas masalah yang disampaikan biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik Tujuannya pembaca agar mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya Nah, sudah tahu kan arti teks eksposisi? Untuk teks eksposisi ada beberapa jenis Di antaranya sebagai berikut Satu, eksposisi definisi Yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu Dua, eksposisi proses Yaitu langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir Yang ketiga, eksposisi ilustrasi Eksposisi ilustrasi ialah teks yang memaparkan penjelasan tertentu dengan memberikan gambaran sederhana Mengenai suatu topik lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam hal-hal tertentu Yang keempat, eksposisi laporan Yaitu paragraf eksposisi laporan yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu Kelima, eksposisi perbandingan Yaitu eksposisi yang gagasannya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain Keenam, eksposisi pertentangan Yaitu eksposisi berisi tentang pertentangan akan suatu hal yang lainnya Ketujuh, eksposisi berita Yaitu eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian Dan yang terakhir, eksposisi analisis Yaitu eksposisi atau teks yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama Menjadi beberapa subbagian Kemudian melakukan pengembangan secara beruntut Nah, sudah tahu kan Jenis-jenis teks eksposisi Untuk melihat contoh jenis teks eksposisi Dapat dilihat di link deskripsi di bawah ini Jangan lupa like dan share channel pendidikan wadah belajar ini Terima kasih sudah menonton